Jadi pelaku ditangkap di rumah sakit, di mana ada kejadian yang cukup unik. Jadi pada saat melakukan kejahatan, si pelaku ini kemudian mendapat perlawanan dari korban dan kemudian dia sedikit terluka di bagian jari kelingkingnya. Namun pelaku berhasil membawa sepeda motor, kemudian dia masuk ke rumah sakit untuk mengobati lukanya dan mengaku sebagai korban legal ya. Ternyata di dalam rumah sakit, dia kemudian dirawat satu lokasi, satu ruangan dengan korban. Dan disitulah ketahuan kalau dia pelaku dari kejadian tersebut dan kemudian diamankan oleh security dan anggota kepolisian yang ada di situ. Sementara itu ya. Untuk terhadap perlukaan pelaku, kita sangangkan pasal 365 atau pencurian dengan kekerasan di mana dia akan mengambil properti dari korban dengan cara melakukan kekerasan terlebih dahulu. Itu ancaman hukumannya 15 tahun sampai 20 tahun.